Pantauan saat Natal dan jelang Tahun Baru 2024, kendaraan terlihat ramai lancar. Puncak arus kendaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terjadi pada Jumat dan Sabtu kemarin. Guna mendukung upaya mengurangi kepadatan di pelabuhan terkait dengan pemberlakuan radius 4,2 km. Pengguna jasa diwajibkan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Berdasarkan data posko per 24 jam pelabuhan Bakauheni, pada Natal dan jelang Tahun Baru 2024 tercatat total penumpang mencapai 2.932 orang atau naik 54 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.904 orang. Kendaraan Roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.179 unit atau naik 104 persen dibanding tahun lalu mencapai 578 unit. Kendaraan Roda 4 mencapai 4.160 unit atau naik 29 persen dibanding periode tahun lalu sebanyak 3.234 unit. Sedangkan truk logistik yang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa mencapai 2.450 unit atau naik 5 persen dibanding periode yang sama sebanyak 2.197 unit. Selain itu penumpang dalam kendaraan pada saat Natal dan jelang Tahun Baru 2024 ada peningkatan dari 37.911. Tahun 2023 naik 28 persen dibanding tahun lalu 2022. Sementara kapal yang beroperasi ada 29 kapal dan turun sekitar 6 persen dibanding tahun lalu sebanyak 31 kapal. Dari Lampung Selatan Lampung, Jupri Sabutra Saburai TV melaporkan.